Intro Halo selamat malam Ketemu lagi di vlog Dairy Journey Hari ini Selasa 19 Desember 2017 Buah kejutan banget Saya dapet penghargaan Dari Volvo Yaitu penghargaan sebagai Foto terbaik tahun 2017 Dari Volvo Truck Buah kejutan banget Buah prestasi yang Membanggakan lah ya Untuk Jurnalistua seperti lain Kandigus menjadi Motivasi untuk Berkarya lebih lanjut Terima kasih banget buat Volvo Truck Atau pengharganya yang keren ini Uniknya penghargaan ini saya dapet Dengan sebuah media yang Saya rimpi sendiri Dan mulai sangat serius di tahun 2017 Ya belum genap Tengah tahun lah Sudah ada 2000 lebih subscriber Sudah beban Kandigus motivasi untuk berkarya Lebih baik Ya Kadang-kadang saya juga mikir Kalau penghargaan itu Datang ketika kita bekerja Di sebuah media yang besar Bisa saja itu sifatnya politis Karena Untuk menjemahkan media Untuk bertanda terima kasih Tapi ketika penghargaan itu Diberikan Untuk media Kelas Jdkdiri.com Wow Saya merasa Itu sebuah Gifman yang sangat Besar banget Jadi Saya lanjut lagi Ketika penghargaan itu diberikan Kepada media Kelas Jdkdiri.com Itu untuk Apresiasinya Saya merasa Buat penghargaan yang Tulus lah Kenapa? Karena Ya kalau bukan prestasi Apalagi perjepannya Waktu pengumuman tadi Mbak Fanda dari Manager Siarnya Volvo itu Sempat Bilang Begitu pula Jdkdiri.com Saya setelah Yang Kawan baik saya juga Yang merupakan Direktur Kementerian-kementerian Mengatakan bahwa I'm not involved in this Jadi Mereka bilang bahwa Mereka tidak terlibat Dalam penjurian ini Jadi penjurian itu Dilakukan oleh Agensi mereka Jadi Agensi media mereka Jadi Itu Itu objektifnya tinggi Karena Ada banyak banget Media yang Yang datang tadi Tadi Selanjutnya banyak banget Media yang datang Media-media gede Ada fotografer senior juga Ya Apa ya Agak sulit ya Melukiskan Dengan kata-kata Tapi Senang banget Tapi juga saya Dapat kompin Ya Seperti lah Sebagai Pertanyaan Terima kasih Pada Foto Atas kebaikannya Nanti saya juga akan Nulis lah Artikel Tentang Pencapaian ini Menanggak Tuh Apa Robbin Menanggak Jadi Jadi Tentang banget lah Tenang Karena Buat Pertarung individual Dan saya berharap Nanti Ya Bisa bekerja sama Dengan teman-teman Dengan lain Untuk memajukan Media-media otomatif Di Indonesia Untuk mensupport Indusnya juga Memberikan informasi Yang baik Buat Publik Di Indonesia Khususnya Para nomor Hini otomatif Baik Berdampat Atau Berdampat Dua Banyak Jangan Bisa Saya berharap JBKDari.com Dan Kanal Youtube Dari Jurnia Alhamdulillah Dalam Tengah-tengah Terakhir ini Udah Ada Hampir Kurang lebih 170 Subscriber Sebuah Kayak kecil Tapi Progresnya itu Positif Karena Jumlahnya Setiap bulan Bertambah Juga menjadi Motivasi Walaupun Koli-koli editingnya Juga masih Belum baik Pasat juga Belum banyak Yang bagus Tapi Ini Tapi Ini Ini Kaktor Pendorong Untuk Berkarya Lebih baik Lebih baik Membarkan Informasi Secara Artikel Foto Video Nah Harapan Bisa Membarkan Informasi Baik Bagi Konsumen Yang Menghubungi Kendaraan Atau Merawat Kendaraan Atau Informasi Informasi Terbaru Otomotif Otomotif Buat Saya Sebuah Hobi Dari Kecil Yang Mengejauhan Menjadi Ruang Kerja Jadi Maka Sampai Sekarang Jadi Saya Masa Otomotif Itu Bukan Kerja Hanya Hobi Hobi Yang Hobi Dari Masa Kecil Mengejauhan Menjadi Profesi Jadi Diusia Saya Seperti Apa Lagi Ya Terima kasih Banget Lagi Buat Polvo Untuk Harganya Investis Ini Semoga Akan Menjadi Motivasi Yang Lebih Baik Buat Saya Berkarir Lebih Baik Kedepannya Terima Kasih Polvo Trucks Buat Teman Saya Mister Joe Tetra If You See This Video Just Heard From Panda That You Have Promotion Next Year Have New Responsibility For 2018 One Of The Key Post In Polvo Trucks Congratulation For That And Hope You Enjoy Holidays In Your Country In Holland And Come Back To Indonesia Next Year With The New Spirit Hope We Will Meet Again In The Field We Pray That You Will Get More Success With Your Career One One Trust Two Tidak Sampai Ngobrol Ngobrol Ngan Nisa Jones Tensra Dia Sampai Bilang Bahwa Pihaknya Akan Lebih optimis Di Tahun 2018 Walaupun Tahun Depan Itu Tau 2019 Tapi 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 Pengembangan Ekonomi Dengan Sangat Baik Dibanding Beberapa Negara Di Asia Tenggara Pertumbuhan Kendaraan Trucks Baik Di Polvo Trucks Yang Baru Saja Melawan Fitur Baru Untuk Trucks Nanti Bisa Nanti Baca Di Jbk Rai.com Trucks Dengan Premium Dengan Fitur Baru ISIF Ini Dapat Respon Yang Lebih Ekspektasi Khususnya Di wilayah Kalimantan Tapi Tidak Hanya Di Kalimantan Walaupun Pasar Kalimantan Kada Yang Dinyerap Sekitar 50 Persen Langkah Pasar Jawa Pun Tumbuh Dengan Infrastruktur Yang Dibangun Pemerintah Khususnya Toll Yang Akan Dihubungkan Bagian Barat Jawa Dan Bagian Timur Jawa Sepanjang 1000 Kilometer Begitu Pula Di Sulawesi Sumatera Pun Itu Bagus Banget Karena Sebuah Kerap Di Clash Panyol Bisa Menyempat Panyol Yang Baik Itu Tentu Kabarnya Nyenangkan Baik Buat industri Buat pemerintah Buat konsumen Di segmennya Begitu Pula Mereka Baru Saja Mengaku Anggol Premier Untuk Small Truck Untuk Brand New Day Truck Di Biar Pemarin Menurut Jem Petra Truck Ini Membidik Indos-indos Pecil Consumer Goods Food Chain Katanya Delivery Ke Ini Market Seperti Super Market Maret Yang Sekarang Sudah Merambah Ke Wilayah Wilayah Pemukiman Yang Terbua Terbiga Pemukiman Pemukiman Pada Penduduk Yang Bisa Hanya Diaset Dengan Pemukiman Terbua Berarti Berprostek Yang Bagus Juga Buat UD Truck Sekali Lagi Sukses Selalu Buat Volvo Truck Buat UD Truck Juga Terima Kasih Atas Hubungan Baik Yang Terjadikan Selama Ini Sukses Selalu Bahagia Selalu Tetap Sehat Terima Kasih Buat Penghargaan Ini Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Dari Jurni Berikutnya Buat Teman Teman Kelabat 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 Selamat Natal Semoga Ada Semoga Selamat Menyesai Anda Dan Keluarga Selamat Tahun Baru 2018 Semoga Tahun Depan Lebih Baik Buat Kita Dadah Selamat Selamat Sit Pas Terima Yeah